Bismillahirrahmanirrahim Disini pada video kali ini Insya Allah akan membahas fungsi dan bagaimana cara menggunakan astrolog ini sendiri Diantaranya kita akan mencari tahu misalkan sekarang jam berapa Kemudian ada waktu waktu solar, arah tiblah Kemudian kapan hujan meteor Kemudian posisi benda langit lainnya Nah sekarang disini berhubung cuacanya berawan Kita akan uji coba langsung ke matahari Disini ada sebuah penggaris yang disebut dengan Al-Idade Nah Al-Idade ini serapan dari bahasa Arab yang disebut dengan Al-Idodah Kemudian disini ada lubang pembidik Untuk membidik benda langit Dalam hal ini mungkin kita akan coba mengamati matahari Ketinggian matahari Disini juga disisi yang lain ada lubang pembidik juga Nah kemudian disini di bagian sopihaknya Ada skala dari 0 sampai 90 derajat Disebelah kiri juga dari 0 sampai 90 derajat Nah kemudian yang ini bahasa Arabnya merupakan huruf Al-Jum'ah Nah kita akan coba langsung ke mataharinya Terima kasih Disini Disini tampak bahwa ketinggian matahari 70 derajat Karena kita pengamatannya 21 Desember Kita coba putarkan garis tanggalnya Dengan disini ada garis langit Setiap skalanya itu mewakili 5 derajat Berarti 5 derajat 10 derajat 15 20 derajat Berarti yang garis langit tebal ini 20 derajat Kesini berarti 40 derajat Kesini berarti 60 derajat Yang kita butuhkan berarti sampai sini 70 derajat Berarti kita putarkan Desembernya 21 Desember Misalkan Kita coba alihkan ke desain astrorep dalam bentuk digital Untuk memudahkan Dan disini Kita arahkan bagian Alidadenya atau penggarisnya ke 70 derajat Sebagaimana Sudah kita lakukan pengamatan pada matahari dengan ketinggian 70 derajat Karena kita sudah siapkan Nah ini adalah 70 derajat Ketinggian matahari 70 derajat Kemudian Pengamatannya itu Sebelum Posisi matahari melewati garis meridian Maka Maka Kita tempatkan Bulan Desember ini Pada tanggal 21 Desember Di ketinggian 70 derajat Disini Lingkarannya Lingkaran langitnya itu Almukantaraf Dalam bahasa Astro Apa namanya Astrolidenya itu Almukantaraf 0 5 10 15 20 Berarti Disini 40 Yang ini 60 Kemudian Disini 70 Berarti Posisi 21 Desember Harus disini Kita coba Putarkan Mohon maaf Agak loading Nah disini Ternyata Di bulan Oktober masih kurang Sudah memproses Ini di bulan November sedikit lagi menuju Desember Nah ini di bulan Desember Ini 20 Desember nya harus disini Kita coba lagi Putarkan 20 Desember Nah ini 21 Desember nya sudah menunjukkan altitude 70 derajat atau ketinggian mataharinya 70 derajat Maka kita petarkan bagian penggaris ini Yang bagian ini harus disini supaya sama dengan posisi matahari berada di tanggal 21 Desember Kita petarkan Nah seperti ini Nah jika kita lihat hasilnya Ini menunjukkan pukul 11 lebih ini ada 12 ini sebelas dalam Astrolab Ketinggian 70 derajat pada matahari itu menunjukkan pukul 11 lebih ini 10 menit ini 15 menit berarti ini ada di tengah-tengah dan kita dibantu oleh digital Total ini berarti 78 Kita coba hitung 78 derajat 78,154 Kemudian kita ubah ke dalam satuan waktu dengan cara dibagi 15 Hasilnya 5 jam 12 menit 36,96 detik Kemudian kita tambahkan 6 jam Nah jadi menurut Astrolab ini Waktu Matahari pada ketinggian 70 derajat itu menunjukkan pukul 11 jam 12 menit 36,96 detik Kemudian kita coba koreksikan koreksi waktu daerah karena pengamatan itu kita lakukan di Bandung Berarti dikurangi 0 jam 10 menit 24,10 detik Nah hasilnya seperti ini Kemudian satu lagi kita lakukan koreksi equation of time perata waktu Nah ini ada kurva perata waktunya Kurva perata waktu di bulan Desember itu ini 0 Skalanya 0 Kemudian ini 1 1 menit dan ini 2 menit Nah berarti equation of time nya itu adalah 2 menit Walaupun ini sebetulnya Kalau fleksibel Jadi ada dualisme skala Satuan derajat dan satuan waktu Berdasarkan Kalau misalkan satuan derajatnya itu fungsinya untuk deklinasi matahari Sedangkan waktu untuk equation of time Perhitungan equation of time Nah ini tadi rata waktunya itu adalah 2 menit Berarti tinggal dikurangi 2 menit Dikurangi 2 menit 0 jam 2 menit Nah ini berdasarkan koreksi hasil koreksinya itu Hasilnya menunjukkan pukul 11 jam 0 menit 12,86 detik Ini kita akan coba uji bandingkan dengan Stellarium Nah kemudian selain itu kita coba lakukan pengukuran berapa nilai azimutnya Azimut matahari Nah azimut matahari ini kita lihat pada tanggal 21 Desember disini Disini ada lingkaran yang tebal Kita lihat patokannya disini lingkaran yang tebal Kemudian disini skalanya 5 derajat 5 derajat Kemudian karena ini ada lebihnya Kita tambahkan 1 atau 2 Disini ada lebihnya ya 1 atau 2 derajat Karena dari sini sampai sini 5 derajat Di tengah-tengahnya disini sekitar 2,5 Berarti disini antara 1 atau 2 Kita coba Kita coba Tarik ke bawah Bagian yang tebal Nah ini bagian yang tebal itu menunjukkan arah tenggara Kalau arah tenggara berarti 45 derajat Berarti 90 Ditambah 45 Ditambah Tadi 5 Ditambah 5 Ditambah 1 atau 2 Kita coba Tambahkan 1 aja dulu Berarti 11 Ditambah 11 Sama dengan 146 derajat Tapi kalau misalkan ditambahkan 2 Berarti 147 Nah Hasil ini Kita coba bandingkan dengan Astrolog Kita coba bandingkan dengan hasil Starium Yang disetting pada jam 11 Tepat Menunjukkan Ketinggian matahari adalah 70 derajat Dan hajimut matahari 146 derajat 53 menit 51,7 detik Perbedaannya 1 derajat Tapi kalau misalkan pilihannya yang kedua Berarti Sama dengan Stellarium Tadi Kita sudah belajar Menentukan hajimut matahari Nah Hajimut matahari itu adalah 146 derajat Berhubung mataharinya disana Kita coba Apa namanya Putarkan Penggarisnya ke 160 derajat Nah Berarti Otomatis Yang disini Menunjukkan ke arah utara Disana adalah timur Disini Barat Disini Selatan Nah untuk menentukan arah kiblat Berarti Karena di Bandung itu Arah kiblat itu 295 Berarti 25 Nah ini adalah Arah kiblat untuk Kota Bandung Nah untuk Apa namanya Fungsi dan cara yang lain Insya Allah Pada video yang akan datang Kita bahas Terima kasih Sampai 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 Di tangan Ada sebuah Instrument Atau Perangkat Astrolab Ini Astrolab Ini namanya Astrolab Nasrullah